Mandalika Grand Prix Association MPGA mematangkan persiapan sirkuit Mandalika menjelang perhelatan MotoGP Mandalika. Pengelola memastikan seluruh sarana di arena sirkuit sudah siap 100%. Dua hari menjelang di gelarnya MotoGP seri ke-15, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mematangkan persiapan sirkuit Mandalika. Pengelola memperindah sirkuit dengan mengecat ulang serta membersihkan lintasan sepanjang 4,3 km itu. MGPA memastikan seluruh areal mulai sirkuit, pedok, dan tribun penonton telah memenuhi syarat sesuai spesifikasi Dornasport dan siap digunakan untuk mengelar balapan motor kelas dunia itu. Kalau dari sirkuit sendiri sih selalu siap ya, balap besok pun kami sudah siap ya karena kami selalu mengadakan kegiatan trekking, mobil motor itu merupakan ajang latihan dan perawatan bagi kami ya. Sementara puluhan pembalap kelas dunia yang akan berlomba di ajang MotoGP seri ke-15 Mandalika sudah tiba di Lombok Musa Tenggara Barat. Waria pun antusias menyebut para pembalap favorit mereka. Pembalap yang sudah tiba diantaranya Alex S. Bargaro, bersama istri dan anaknya, Yuan Mir, serta Mark Marquez dari tim Repsol Honda. Marquez targetkan bisa finish tanpa cedera. Para pembalap akan beristirahat di hotel di kawasan Mandalika sebelum mengikuti agenda balapan yang akan digelar pada tanggal 13 hingga 15 Oktober mendatang. Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.